Intro Assalamualaikum, buka puasa bareng kita lagi yuk. Nah kali ini kita bakal buka puasa pake yang manis-manis. Guys, jangan ngaku kecinta martabak kalo belum cobain yang satu ini. Red velvet cream cheese biscuit yang kenikmatannya sayang banget kalo dilewatin begitu aja. Nih, aku kasih tau kamu pembuatannya. Yang pertama-tama masukkan red velvet ke dalam adonan. Lalu aduk-aduk dan landingkan adonan red velvet ke dalam loyang. Kita tunggu sampe adonan mengembang dan setengah matang. Lalu kita taburi gula diatasnya. Setelah itu ditunggu sampe bener-bener matang dan mengembang. Angkat martabaknya dari loyang, olisi seluruh martabak dengan mentega dan kemudian hiasi dengan topping cream cheese. Luncurkan biskuitnya. Lipat martabaknya, olesin lagi guys dengan butter diatasnya. Terakhir nih, kita kasih potongan menjadi beberapa bagian. Wih, 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 ada lagi nih guys menu lainnya. Menu buat takjil yang manis-manis yang bikin waktu buka puasa kalian jadi lebih asik. Duo seris koko pandan. Nih, aku kasih tau prosesnya ya. Masukkan adonan koko dan pandan ke loyang secara bersamaan. Tunggu hingga mengembang dan setengah matang. Taburi gula dan diamkan hingga matang lalu angkat martabaknya. Olesi seluruh martabak dengan mentega. Dan luncurkan keju, coklat dan kacangnya sebagai topping. Terakhir kita potong deh menjadi beberapa bagian guys. Kebayang gak sih endulnya martabak telur ditambah dengan keju yang melting abis. Dijamin endul surendul guys. Aku kasih tau ya cara penyajiannya. Pertama-tama pecahkan telur. Masukkan telur ke dalam wadah yang terisi daun bawang. Taburkan bumbu penyedap dan aduk-aduk. Bentuk kulit martabak. Cleaningkan kulit martabak pada wajan. Lalu campurkan isian martabaknya. Lipat mandikan martabak dengan minyak panas. Dan tunggu sampai warnanya kecoklatan. Lalu diangkat, potong martabak keluar daging sapi menjadi beberapa bagian. Dan tambahkan keju yang melting dengan torch sampai meleleh. Terakhir di ngelendingkan deh chicken black peppernya. Lanjut. Hei, balik lagi di Bikin. Lapor. Passwordnya. Lapor terus. Lagi Ramadan, tayang jam berapa? Jam 5 guys. Ramadannya spesial apa enggak? Spesial banget dong. Siapa hostnya? Minces dan Dimas. Bek. Wah, dua jagoan. Makan. Wah, seneng banget kita bisa ceria-cerian lagi barangkan sama kalian semua yang ada di rumah. Terima kasih sudah selalu menyaksikan Bikin Laper setiap hari. Dan aku juga seneng banget hari ini baju ilah gonjren-gonjren sekali ya. Sesuai dong. Langsung aja kita akan cobain yang pertama adalah menu yang asin-asin. Marbaper. Ini adalah martabak black pepper. Dan ini bisa dilihat. Keju-nya guys. Wow. Ini buat temen aku dulu. Terima kasih. Dan ini yang kedua untuk aku. Ini martabak color. Aku suka sekali martabak color. Beneran. Ini originalnya tanpa kuahnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh Gusti. Ini martabaknya lembut. Endol surendol guys. Emang cocok banget berbuka puasa dengan menu ini. Ketika dia masuk mulut kita. Bener. Dia seperti menyambut dan mengundang. Oh gunting pita enggak tuh. Gunting pita. Oh wah. Tapi guys jujur ya mas Dimas. Itu yang di barat mas Dimas tadi itu. Ini buatannya sempurna banget. Aku suka banget. Pertama si martabaknya. Yang bawahnya crunchy abis. Dan telurnya itu enggak asing. Kadang-kadang ada suara yang asing ya. Sama si daging black papernya. Ini berasa banget. Kita kayak berasa makan seafood loh. Tapi ini martabak. Bukan seafood. Ini endol guys. Nah. Soalnya aku mau cobain pake cuco acarnya. Penasaran banget. Aku suka banget sama martabak color. I love. Maksudlah teman. Enak banget. Wow. Ui ui ui. Cobain deh guys. Favorit aku disini nih. Ui ui ui. Gokil guys. Gimana? Baper enggak? Aduh aku sih akan baper guys. Ini saking enaknya gokil. Enak banget. Kenapa Cez? Layer dagingnya di atas. Sama bumbu black papernya. Ada. Caman banget guys. Endol. Kurendota. Kedol-kedol. Guna. Pokoknya bener-bener. Ini komplit banget. Karena kalau bulan kuasa saatnya makan yang manis-manis. Oke yang hijau ini adalah martabak, coklat, dan juga pandan. Silahkan Cez. Guys. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Fadiansa. Aku sih pengen nyobain lu pandan itu seperti apa rasanya ya guys ya. Hmm. Kita ambil dulu ya. Aku pengen suka pojok. Karena dia crunchy. Nah ini dua rasa. Bawahnya coklat atau saya pandan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Bismillahirrahim. Sedih. Gila. Tergurak. Gokil guys. Ini martabak enak banget. Aduh Gusti. Enak. Eh bersyukur, bersyukur. Kok enak? Bersyukur. Ini enak banget ya Allah. Enak banget. Dia tuh pas banget. Dan gak terlalu benyengi banget berminyak. Bener. Dan si coklatnya tuh kayak... Menalir aja ya. Dan kacangnya begitu nyampe kemudian terok-tok gitu guys. Ini ancaman. Ini enak banget guys. Kalau aku boleh kasih tau kalian. Ini manisnya tuh gak keterlaluan. Gak giyung. Walaupun dia kayak ada coklat, ada pandan. Macem-macem rasa. Tapi dia coklatnya pas banget. Rasanya sangat kolaborasi dengan pandannya sempurna. Nah pandannya. Rasanya juga gak yang terlalu pandan. Jadi gak kayak serabi gitu rasanya. Bener. Tapi dia punya tekstur rasa yang membuncah banget. Pasti guys. Ini bener-bener resepnya juara menurut aku. Dan kacang-kacang disini guys. Ini enak banget. Enak tuh gak shock off gitu. Enak tuh sadar. Gak kamet ya. Sedar diri gitu loh. Enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kacangnya ya. Sekarang kita cobain yang... Apa? Gak terangkul keret ya. Ini favorit juga. Oke Cez kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada biskuitnya Cez. Ada biskuitnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gokil guys. Rasa red velvet dari adonan dicampur cream cheese ini. Bener-bener ajib banget guys. Nah guys liat tuh. Warna merahnya juga bukan yang kayak merah serem gitu. Dan ini menurut aku biskuitnya juga royal banget. Cream cheese juga terasa banget pas digigit. Dalam genggaman mulutnya ya. Bukan lagi guys. Dan itu moist banget. Adonannya dia juara. Gak adil kayaknya kalau aku gak kasih liat kalian isinya kayak gimana ya. Tuh. Giat ya. Dia bener-bener kayak X-ray. Dan manisnya tuh kita bener-bener gak terlalu riskan banget nama manisnya ya. Gak takut ya. Gak takut. Dan ini tuh bener-bener manisnya pas banget. Disesuaikan dari toppingnya dan juga adonan martabaknya. Jadi kalau kalian makan don't worry guys ini enjoy. Be happy ya. Be happy. Always smile. Martabak pake keju. Emang juara. Kalau kalian tim martabak apa? Manis atau asin? Untuk kalian yang di rumah. Gak usah ngeliatin kita makan aja. Karena kalian juga bisa loh buka puasa pake martabak seperti ini. Cek Instagram kita at Dikin Laper Trans TV. Silahkan kepo time. Silahkan kepo time. Silahkan kepo time. Silahkan kepo time. Silahkan kepo time.